Terima kasih Pak Edi, Pak Irsad, dan teman-teman semua. Ini saya melanjutkan demo software yang sebelumnya dijelaskan, InnoMain belum dapat gratisnya, tapi malah dapat yang ini namanya Man Win Win. Man Win Win. Iya. Susah dibaca. Bedanya dengan InnoMain, InnoMain diimplementasikan di cloud, tapi kalau Man Win Win ini hampir mirip dengan column EAM, tapi lebih spesifik ke peralatan-peralatan pabrik. Jadi menu-menu dan pilihannya sebagian besar untuk peralatan-peralatan pabrik. Jadi ya ada plus minusnya dibanding InnoMain, kalau InnoMain kan karena dia cloud, jadi bisa diakses menggunakan mobile device, tapi untuk pabrik-pabrik yang ada eksplosif material, itu biasanya kan dilarang penggunaan mobile device, terutama di petrokimia yang memproses hidrogen, karena hidrogen, gas hidrogen itu mudah-medak, ya pernah kejadian juga. Jadi biasanya software-software manajemen aset diimplementasikan di shelter, di dalam ruang teknisi yang relatif tidak terbuka atau tidak di area yang kemungkinan bisa terekspos, eksplosif gases, gas-gas yang mudah melihat. Mungkin Mas Tartila mau jelasin dulu ya interface ya. Ya, jadi awal mula pas di-click software-nya itu, ntar ada interface seperti ini. Jadi nanti itu ada configuration di kanan atas, itu tuh bisa dilakukan buat nge-click di item types-nya, buat nge-check masing-masing kode, kalau di-man-man itu ada kode untuk masing-masing deskripsi, misalkan CHL buat chiller, ntar tuh ada, kalau di-click tuh nanti ada manufakturnya, dan informasi-informasi lainnya. Lalu di pojok kiri bawah tuh ada, kayak yang sebelah kanannya nanti untuk ada maintenance-nya, terus ada dashboard-nya, dan ada working plan-nya juga. Nah, untuk kalau di main wind window, kalau misalkan ada item, terus kita klik kanan nanti, kita bisa nge-click dokumen, ntar di dokumennya ini, kita bisa verifikasi untuk melihat technical data sheet, sertifikatnya, dan untuk penambahan dokumen-dokumen lainnya. Lalu di sebelah kanannya juga ada validity-nya, jadi untuk tanggal upload-nya dan tanggal masa berlakunya juga. Ya, jadi dari peralatan-peralatan yang sudah bisa kita input, kita juga bisa meng-update status misalnya, kondisinya aktif atau inaktif, kemudian criticality dari alat tersebut. sebentar. Ini kelihatan ya? Main wind window-nya kelihatan? Di share screen? Enggak, enggak. Enggak ya? Sebentar. Ini dulu. Ya. Ya, atau langsung dulu ya, nanti bisa dicoba setelah presentasi. Oke, oke. Jadi ini untuk meng-update kondisi aktif atau inaktif, nanti kemudian ada record-nya, termasuk kapan mulai inaktif, statusnya seperti apa, nanti di next slide ada penjelasannya, ada contoh, ada tampilannya, kemudian kalau criticality tadi, peralatan tersebut statusnya bisa dianggap mempengaruhi proses produksi, sangat mempengaruhi atau tidak, sampai ke yang normal atau tidak mempengaruhi. Kemudian kita juga bisa memasukkan family-family itu, apakah peralatan tersebut, misalnya turbin, turbin itu masuk ke keluarga ya, family itu keluarganya rotating. Jadi kalau misalnya nanti ada peralatan yang lain, apakah transformer atau yang lain, itu bisa dimasukkan family yang berbeda. Kalau di sini, karena saya coba masukin turbin, kita masukkan family-nya rotating. ada family electrical atau instrumen, atau family static equipment seperti vessel, itu bisa ditambahkan. Nah ini yang notes, kalau misalnya, jadi user melaporkan kondisi terbaru, kita bisa tambahkan misalnya dia running normal, tapi ada vibration alert. memang di main win-win ini masih sifatnya masih kebanyakan manual, jadi karena sifatnya tadi yang bukan cloud, internet unstable ya, masih kedengaran. Masih suara jelas. jadi sebagian besar masih manual, jadi... itu ada yang jalan es. ada yang jalan es. ada yang jalan es. jadi kita bisa tambahkan notes. ya memang secara... kelebihan kalau yang software manual, ini memang mekanik atau operator harus datang langsung ke lapangan, jadi untuk memastikan kondisi-kondisi aktual di lapangan, termasuk apakah ada kendala atau ada sesuatu yang abnormal, itu bisa langsung ditambahkan di notes-nya, di catatannya. Kemudian ini operational data, jadi operational data di sini yang penting ada waranti atau jaminan dari vendor, misalnya warantinya 2 tahun, mungkin sekitar 17 juta jam. kemudian ada maintenance kontrak. Jadi maintenance kontrak tadi yang terkait dengan pihak ketiga. Jadi apakah ada batasan maintenance kontraknya sampai berapa lama, termasuk ya kita bisa memberi catatan di bawahnya ini. Jadi kita bisa masukkan apa saja misalnya, yang penting yang perlu dicatat, terkait dengan maintenance kontrak dari suppliernya. Terus ini status update, jadi kalau misalnya tadi kita merubah aktif atau inaktif, itu akan muncul item statusnya. Jadi dia item statusnya aktif mulai tanggal berapa, kemudian kalau misalnya dia inaktif, ini status aktif yang sebelumnya tadi status inaktif. Biasanya terlihat dari yang sebelah kanan, kelihatan nggak yang merah ini ya? Kalau yang merah ini dia inaktif, kemudian yang aktif yang hijau. Terus masuk ke maintenance plan, jadi yang sudah, ya sama tadi yang di Kalimu OEM, kalau di main win-win ini maintenance plan-nya ada preventive, ada breakdown, ada on condition, on condition sama seperti predictive, kemudian improvement, improvement ini misalnya peningkatan kapasitas, ya terkait dengan proyek, kemudian yang quality, quality ini mungkin yang berbeda ada, jadi fitur kalibrasi, misalnya untuk peralatan-peralatan yang perlu dilakukan kalibrasi secara berkala, bisa dimasukkan work order jenis quality. ini contoh ya tampilan untuk melakukan pemilihan untuk new maintenance schedule, jadi kita bisa masukkan. Jadi kalau software yang spesifik memang sudah sebelumnya sudah ada langsung ada pilihannya, misalnya kalau yang rotating, dia selain untuk preventifnya misalnya untuk plan work, ada juga untuk lubrikasi, karena tadi dimasukinnya family rotating, jadi untuk pelumasan. Kemudian ya breakdown, ada item repair, atau perbaikan, kemudian on condition work, improved work, kemudian yang quality tadi terkait kebutuhan untuk kalibrasi. ya ini bisa dipakai di terutama peralatan instrumen atau electrical. Kemudian ini tadi coba dimasukkan untuk yang preventif, preventif itu pada dasarnya pekerjaan yang rutin, kemudian jangka pendek. Ya ini yang kita coba masukkan, check oil level di dalam bearing housing. mungkin bearing housing itu gambarannya seperti ini. Jadi di poros dari, ya ini mungkin sebelumnya, sorry, ada turbin, kemudian di porosnya ini ada ada bearing housing. Di dalam bearing housing ini kita harus selalu monitor, selalu mengetahui kondisi, apakah levelnya sesuai yang dipersyaratkan atau menurun atau berlebih atau kondisi-kondisi yang abnormal. Biasanya yang terjadi masalah itu karena bocor atau ada yang longgar sambungan-sambungannya, jadi levelnya di bawah minimum sehingga dampaknya ke vibrasi dan sebagainya. Ini mungkin gambaran untuk tadi pekerjaan preventif, kita harus memastikan check oil level di dalam bearing housing. Kemudian yang kedua, ini termasuk preventif, jadi mekanik sebaiknya dijadwalkan untuk bisa sekali atau tiga kali dalam sehari untuk jalan di sekitar turbin untuk melihat dan mendengar seandainya ada yang abnormal, ada suara atau ada mungkin kotoran atau apa yang termasuk tadi oli bocor, itu harus dilakukan mengalui preventif tadi. Jadi sebetulnya berjalan sekitar ini saja sudah termasuk pekerjaan preventif. Nah ini contohnya kita bisa masukkan di maintenance schedule. Ini plan man hour-nya dimasukkan 0,25, maksudnya seperempat jam untuk melakukan daily check. Terus maintenance plan-nya ada dua, jadi kita tadi berjalan keliling sekaligus untuk memonitor kondisi level oil di bearing housing, level pelumas berikan di bearing housing. kemudian di sini kita juga bisa mengekstimasi biaya yang dibutuhkan mulai dari pekerjaan terkecil, tadi preventif misalnya, fungsinya yang mengerjakan adalah mekanik, kemudian man hour-nya sekitar 0,25 atau 15 menit. Ini man hour cost-nya masih dalam euro, jadi kita bisa mengekstimasi karena belum di-register. Jadi kalau bawaannya, bawaan dari software euro, tapi setelah di-register bisa dipilih, misalnya rupiah atau mata uang yang lain. Sehingga estimated cost-nya untuk melakukan pekerjaan preventif, 0,25 x 5 x main hour cost-nya, per jamnya dia 5 euro x 15 menit, jadi sekitar 1,25 maintenance cost-nya. Nanti ini di-charge atau dimasukkan ke salaris-nya yang mengerjakan. Jadi di sini juga ada pilihan direct personnel atau indirect personnel misalnya, yang mengerjakan outsourcing. Jadi bisa dipilih juga. kemudian untuk mengerjakan tadi, itu kita perlu peralatan. Ini yang saya coba masukkan, peralatannya earplug. tapi gambarnya ketika di-print screen, gambarnya nggak kelihatan. Jadi misalnya tadi untuk melakukan preventif, pekerja butuh alat, jadi setiap jalan dia perlu earplug. Nanti juga bisa ditambahkan ke cost terkait pekerjaan preventif tersebut. Ya mungkin itu saja. Pertanyaan sambil nanti dijelasin lewat demo ya. Ya silahkan. Kalau mau didemokan. Eh chatnya gimana sebentar. Silahkan, silahkan. Iya. Sebentar, sabar. Share screen yang ini. Jadi ini coba didemokan. Misalnya ini turbin, kemudian kita bisa masukkan maintenance plan-nya. Ada beberapa kondisi yang bisa dimasukkan. Di sini kita bisa masukkan misalnya preventif. Tadi yang lubrikasi bisa dimasukkan di sini. Misalnya cek oil level. Kemudian work description-nya. Kita bisa buat baru atau yang misalnya sudah ada di library juga bisa ditambahkan. Nah ini jadi misalnya bearing housing kita bisa tambahkan. Kemudian main hour-nya juga langsung muncul sesuai tadi yang sudah di input. Misalnya 5,25 dikalikan 5 euro. Kemudian stock item. Stock item misalnya kita tadi tambahkan setiap jalan ke lapangan menggunakan earplug. Sebetulnya di sini banyak pilihannya. Jadi ada consumable yang terkait software atau hardware hardware misalnya. Kemudian ada clothing and protection. Nah kita bisa pilih misalnya setiap jalan teknisi menggunakan earplug. Jadi kita bisa input dan cost-nya dibebankan ke misalnya ke departemen maintenance atau di sorry bukan dimasukkan kalau kalau peralatan consumable biasanya dimasukkan ke ya departemen inventory jadi kita bisa milih consumable untuk direct application terkait pekerjaan pengecekan di lapangan. Sorry masukkan quantity satu. eh sudah jadi masuk earplug jadi tiap pekerjaan total cost-nya sekitar ini 1,40 main hour dan main hour dan kebutuhan materialnya. silakan kalau ada ada chat-nya di mana ya sebentar oh ini chat 2 pertanyaan ini mulai dari Mas Trendy ya dari dari Pak sebentar software ini lebih ke arah ya fokus CMMS atau setingkat ya mungkin ini lebih spesifik softwarenya karena peralatan-peralatan yang di yang sudah bawaannya software yang sudah di input di dalam softwarenya terkait peralatan-peralatan pabrik sebentar kok jadi error jadi predisitinya tadi di presentasi memang ini lebih spesifik karena peralatan-peralatan yang di input sudah terkait dengan ya sebuah plan atau sebuah pabrik tadi tadi yang contohnya termasuk juga axillary systemnya axillary system tadi ada kompresor ada chiller yang sudah dijelaskan Mas Tartila oh ya kalau nilai ekonomi aset ya itu juga bisa dimasukkan tadi di operasional data jadi ketika ketika investasi kita bisa masukkan berapa harga saat investasi kemudian ya perbandingannya main win-win dengan innomain ini yang perbedaan mendasarnya kalau innomain basisnya cloud jadi kita tidak perlu usernya tidak perlu install jadi tinggal dikasih akses oleh pemiliknya kemudian kita bayar atau ambil demo kalau main win-win kita ya sama seperti column EAM kita harus menginstall dulu untuk perbandingannya mungkin main win-win ini cocok untuk ya kultur perusahaan bisa beda-beda jadi ada yang memperbolehkan peralatan elektronik untuk masuk pabrik ada yang tidak memperbolehkan main win-win ini untuk terutama untuk perusahaan yang tidak memperbolehkan karena dibandingkan innomain innomain harus menggunakan mobile device kemudian kemudian kalau kalau condition monitoring condition monitoring itu ada dua ada condition monitoring yang online jadi data vibrasi data apa namanya itu biasanya sistemnya terpisah karena enggak tahu ya mungkin ada sistem yang gabung tapi kalau di di perusahaan saya itu dipisah jadi condition monitoring seperti vibrasi atau temperatur kondisi temperatur itu ada sistem tersendiri sehingga jadi inspek istilahnya inspektor kalau di kami inspeksi itu akan mengecek berdasarkan kondisi tersebut nah dari kondisi tersebut akan keluar rekomendasi biasanya atau tadi work order untuk mekanik mengecek sesuai hasil inspeksi dari departemen departemen yang berbeda dengan maintenance kemudian mengecek peralatan rotating dengan suara halo ya ada masukan ada yang atau terputus bukan mas itu baru masuk oh ya oh ya ini ada feedback oke ya kalau preventif jadi sebetulnya bukan kalau preventif cek lapangan itu tidak perlu membawa sound pressure level jadi untuk mengetahui berapa disibelnya tapi cukup ke lapangan kemudian ya memang ini terkait ya ada plus ada minusnya ada kalau misalnya kondisi abnormal itu terus terus menerus dan terbiasa akhirnya dianggapnya juga enggak bukan sesuatu yang abnormal gitu dianggapnya sesuatu yang normal tapi kalau pengecekan di lapangan tidak perlu membawa sound pressure level untuk mengecek desibelnya hanya melihat kondisi misalnya ada suara yang yang tadi dianggap abnormal jadi jawabannya tidak menggunakan SPL kemudian eh sebentar terkait biaya di bagian manajemen pertanyaannya ke skip oh ya ini jadi kalau biaya kita sebetulnya bisa masukkan dalam dalam sehari itu update pekerjaannya berapa banyak jadi memang tadi kalau di KLPM kan ada KPI berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan kalau di sini langsung di input ke salary jadi berapa jumlah pekerjaan yang diselesaikan akan ditotal untuk mendapatkan ya gaji apa gaji pokok istilahnya kalau di perusahaan-perusahaan atau mungkin ada istilah yang lain mungkin itu ya itu semua ya ada lagi untuk skenario percobaan mungkin akan dilanjutkan ke tadi ada ada maintenance plan yang lainnya yang belum dimasukkan jadi mungkin bisa dimasukkan ke yang breakdown on condition improvement quality contoh-contohnya terus di main ini juga ada dashboard nanti dashboardnya juga bisa ditampilkan setelah penambahan-penambahan pekerjaan maintenance yang lain mungkin mungkin itu ya Pak Kang Irsad ada iya dekat masjid rumahnya ada lagi pertanyaan sebelum ditutup silahkan iya ada lagi yang lain oke 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 kalau gitu ini aja apa mengingatkan jadi minggu depan apa presentasi ketiga ya dimulai dari yang pertama lagi disiapkan nanti kalau ada ada kesulitan-kesulitan disampaikan lagi karena kayaknya server kita agak ngedown gitu mungkin kalau gitu ditutup aja sekalian terima kasih Pak Edi dan Pak Irsad dan teman-teman semua atas pertanyaan dan masukannya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ya nanti pertanyaan dan apa jawabannya nanti ini jadi kalau untuk presentasi kedua gak ada laporannya nanti digabung dengan presentasi ketiga ya jadi begitu mungkin demikian presentasi hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat semuanya ya siap Pak terima kasih Pak Pak Edi juga semoga sehat selalu amin amin terima kasih 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 terima kasih